Intro Halo sahabat temi, bertemu lagi dengan saya Tentu Tengah Dan di channel untuk kesehatan pasma temi perken Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bukan tips ataupun seperti biasanya tentang ketahuan Tapi kali ini saya akan memberikan share perbedaan mengenai guenia pig dan juga hamster Mungkin diantara sahabat temi rumah ada yang punya peliharaan hamster ataupun guenia pig Kita sebagai pet orang ini masih bingung bedanya hamster sama guenia pig apa Karena sekilas ini memang mereka berdiri dari satu umum serburi sama-sama dari res Jadi perbedaannya apa? Tonton terus video ini ya Intro Jangan lupa subscribe channel dan video lonceng Jangan lupa subscribe channel dan subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jadi karena memang bentuknya yang tak tikus namun dia lebih besar Oleh karena itu dia biasanya disebut dengan margot Ini dia secara visual memang hampir sama dengan hamster Secara bentuk tubuhnya Namun dia lebih besar secara ukuran tubuh Guenia pig ini memiliki tubuh yang lebih besar Sedangkan hamster dia lebih kecil Hamster ini dia berbentuk seperti buah strawberry jadi buah strawberry yang sekecil itu tapi agak panjang sedikit dan lebih panjang sedangkan kuinnya pikirnya lebih besar seperti tikus namun dia memiliki corak dan juga rambutnya yang panjang daripada tikus biasa seperti tadi yang saya bilang bahwasannya kalau hamster itu bentuknya seperti buah strawberry sedangkan kalau kuin yang rib ini dia bentuknya seperti potato atau kentang nah jadi kentang yang ukurannya panjang bulat konjong nah itu seperti itu bentuknya duen yang pikir perbedaan yang berikutnya hamster dia termasuk dalam kolongan omnivora duen yang pikir dia termasuk dalam kolongan herbivora sahabat tv sudah mungkin sudah banyak tahu ya untuk video-video kemarin ketika saya melahas mengenai kerinci, hamster ataupun kolongan sekolongan lainnya nah saya sudah sering kali menjelaskan apa itu omnivora apa itu herbivora tadi saya akan jelaskan lagi jadi omnivora ini yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan juga daging sedangkan kalau herbivora ini dia benar-benar pure morning dia memakan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah-buahan sedangkan kalau yang omnivora dia cuma bisa makan daging jadi dalam hal ini seperti insecta yang terkecil kemudian perbedaan berikutnya yaitu untuk hamster ini dia bersifat nocturnal sedangkan untuk omnivora ini dia justru bukan nocturnal dia daily activity-nya justru di siang hari jadi perbedaannya ketika aktivitasnya jadi aktivitas pada hamster ini dia sering kali lebih aktif di malam hari sore menjelang malam hari karena itu dia disebut dengan nocturnal sedangkan guenepic ini dia bersifat daily activity jadi dia lebih aktifnya ketika siang hari justru kalau malam hari dia lebih suka tidur kemudian perbedaan berikutnya karena pada struktur anatomi atau struktur bentuknya terutama pada area kaki atau finger atau tube atau mungkin pauk ya kalau hamster ini yang bagian depannya ini sama dengan guenepic terdiri dari 4 jari, 4 finger namun perbedaannya pada kaki belakang kalau pada hamster ini dia terdiri dari 5 sedangkan pada guenepic dia hanya 3 mungkin sekilas memang hampir sama ketika berdiri tapi ketika kita lihat secara visual lebih dalam lagi ternyata ada perbedaan pada kaki belakangnya terutama area kaki perbedaan yang berikutnya yaitu untuk the lifespan jadi lifespan ini masa hidupnya masa hidupnya ini berasal dari perlitian yang sudah ada karena kan untuk guenepic maupun hamster ini dia sebenarnya hidupnya di alam nah ketika di alam untuk lifespan yang hamster sendiri karena derma itu sekitar bisa sampai 2 hingga 3 tahun sedangkan guenepic ini dia lebih lama untuk lifespannya dia bisa 4 hingga 5 tahun perbedaan yang lainnya untuk masa kebutingannya sampai sama yaitu sekitar 21 hingga 22 hari namun perbedaannya pada jumlah liter atau jumlah enam yang biasanya dilahirkan baik itu guenepic maupun hamster untuk hamster ini dia jumlahnya lebih banyak sahabat demi jumlahnya ketika dia sekali melahirkan itu bisa 6 hingga 12 poops nah jadi poops ini adalah sebutan untuk anaknya dari hamster indukan dari hamster dan juga cantanya dari hamster pada guenepic sendiri untuk sekali melahirkan dia bisa menghasilkan 2 hingga 5 piglets untuk sebutan anak dari guenepic oke sahabat demi itu tadi sedikit info pengetahuan mengenai hamster dan guenepic karena selama ini banyak diantara kita semua masih mempunyai bedanya guenepic itu apa hamster itu apa karena memang sekilas hampir sama bisa jadi sahabat demi pengiranya bahwa guenepic ini adalah hamster yang jenis besar jadi bukan guenepic itu dia jadi seperti marmut sedangkan hamster sendiri itu memang tikus walaupun keduanya sama-sama jenis red tapi keduanya memiliki perbedaan-perbedaan yang harus diketahui karena ini berhubungan dengan nantinya kita akan memutuskan akan memelihara yang mana untuk menjadi teman kita diantara bagi yang sudah bisa memutuskan mau memelihara hamster atau guenepic setelah menemukan informasi ini mungkin kalau sudah tadi mengikuti video dari awal ke akhir yang sudah saya beberkan mengenai perbedaan dari hamster dan guenepic mungkin bisa komen di video ini nanti siapa yang sudah melihara hamster atau guenepic atau mungkin bisa jelaskan tim hamster atau tim guenepic nanti bisa dijelaskan bisa tulis di kolom komentar ya itu tadi video singkat mengenai pengetahuan tentang perbedaan dari hamster dan guenepic sehingga video yang saya berikan kali ini selalu bermanfaat dan juga sahabat tebi dirumah untuk terjaga kesehatan stay safe and stay healthy dan juga jangan lupa untuk klik link cek kesehatan dan coba melihara sahabat tebi dirumah sampai bertemu di video berikutnya bye 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 bye